Hai semuanya, sekarang kita mau ngomongin tentang sesuatu yang buat beberapa orang udah familiar, tapi buat sebagian besar belum tentu tahu. Apa tuh? Diplomasi! Penasaran gak sih, kok bisa ada festival tentang Indonesia yang menarik ribuan orang, tapi pergelarannya di luar negeri? Terus cewek ini nih, dia bisa jago banget dari tarian tradisional, yang mungkin tariannya kita sebagai orang Indonesia belum tentu tahu. Yang terbaru nih, penasaran gak di mana Indonesia bisa menang jadi anggota non-permanen di KPBB? Semuanya terjadi karena diplomasi. Kira-kira siapa sih yang turun langsung untuk berdiplomasi? Mereka adalah kementerian luar negeri melalui para duta besar, kepala perwakilan, dan para diplomat yang ditugaskan di berbagai negara dan organisasi internasional. Nah, jadi gitu deh gambaran singkat tentang diplomasi. Terus kira-kira, kan kita udah tahu nih banyak melalui diplomasi, apa sih pentingnya dari diplomasi itu sendiri? Jadi secara politik, diplomasi itu tuh penting buat kita mempertahankan integritas teritori. Kalau buat ekonomi, diplomasi sendiri tuh membantu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Terus kalau buat budaya sendiri, diplomasi itu bisa jadi wadah di mana kita tuh bisa memperkenalkan budaya Indonesia, warisan lokal ke masyarakat internasional. Sekarang, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk turut berdiplomasi? Gampang, karena diplomasi sendiri itu gak mengenal batasan. Jadi siapa aja bisa berdiplomasi, seperti... Pakai batik walaupun lagi gak ngantor. Ngucipin makanan Indonesia ke teman lokal. Ngedengerin musik tradisional Indonesia. Ternyata berdiplomasi itu gak sesulit yang kita bayangkan. Jadi ini diplomasi gaya kita, gaya kamu gimana?